Hai bareng sama Mas Arya hebohnya udah kayak mau ngawinin anak nyariin baju beli-beliin tumpeng kali kalau mamaku itu ya dia kayaknya nggak ketemu anaknya satu minggu enggak masalah nggak peduli kalau nggak ketemu sama Mas Arya satu hari dua hari uring sendiri dia nggak peduli anaknya mau makan kek mau sakit ya tapi kalau Mas Arya yang nggak ada kelihatan di TV nih Mas Mas Arya kenapa ya Apakah dia sakit iya mama Dewi masih lagi nonton tuh salam buat abis ini aku kayaknya satu tahun hidupku bahagia deh nggak akan dimarahin Mas Arya apa kabar Mas Alhamdulillah baik-baik ngambil makan ya maaf nggak apa-apa Mas Arya mau ngapain aja kita nggak masalah kakuin sih sama aku nggak masalah Mas Arya mau makan mau cuma diem doang juga nggak apa-apa kita 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 udah happy kita akan tetap bawel iya Mas Arya lagi ngapain nih kegiatannya lagi sibuk ngapain Mas lagi biasa syuting masih selalu masih selalu ngurus-ngurusin pekerjaan di luar syuting juga oke ya ampun yang penting sehat ya kak Arya ya ya yang penting sehat amin ya Allah Kak Quincy kayaknya aku udah nggak sanggup deh kalau ngobrol lama-lama sama Mas Arya ini aku takut gimana gitu jadi kamu aja coba aku takut semakin jatuh hati gitu ya jadi mungkin jangan-jangan bully kita berdua ya teman-teman jangan-jangan bully kita ampun ya Apoi ya ampun ampun Apoi aku boleh nanya-nanya ya sembari kak Arya ngemil-ngemil nih di sela-sela istirahatnya boleh dong apa itu nih kak Arya kan Apoi kesayangan sejuta umat Apoi yang lagi nonton nih sekarang ya pengen ratusan juta deh ratusan juta karena kalau ratusan juta terus nggak ada kak Arya tuh pada nanyain ya kak Suci ya kak Arya kemana kak Arya kemana mohon maaf ini kan emisinya kayak kita berdua nih gitu dia yang dicarain kak Arya mulu iya BTW kak Quincy tadi aku mau ngasih tau mas Arya mas Arya tadi kan pertanyaannya kan kalau kalian punya penawaran poin apa yang menarik di tanggal tua ada yang jawab pengen nukerin poin sama Arya Saloka katanya kira-kira bisa nggak ya nukerin poin coba coba selam sel dijadwalkan hebat udah dapat approval nih udah dapat approval bisa kak Arya boleh dong diceritain nih tips sama triknya nih untuk berhemat karena kan tanggal 24 ya sekarang tanggal 2 bagi most of us iya kan jadi kak Arya tuh tips berhematnya tuh kayak gimana gitu kita pengen tau wah kalau kalau gue sendiri tips hemat kayaknya gue tuh memang nggak suka belanja sih kalau gue ini tips hemat dari keseluruhan ya gue tuh memang orang nggak terlalu suka belanja ya tapi bebas orang mau menilai gue pelit untuk diri sendiri atau apa cuman ya gue memang orang nggak suka belanja ya gue lebih suka uangnya ditabung aja untuk keperluan yang lebih berguna jadi kita nggak tau posisi kita seperti apa bulan depan atau minggu depan atau setahun dua tahun lagi kan jadi setidaknya kita sama seperti kondisi dunia kayak sekarang kan lagi pandemi mencari sebuah pekerjaan orang yang sudah bekerja pun itu ada yang di apa ya PHK lah dipensiunkan di ini lah gitu loh betul kalau gue tuh memang menghemat itu kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah beli gitu jadi kalau bisa uangnya itu ke kebutuhan primer dulu aja deh gitu ya betul sekali cuman kayak sekarang jadi kan gue itu selalu ngerti kan antara ini ada buat tabungan ini ada yang untuk jajan gitu loh nah kebetulan gue yang untuk jajan itu kan nggak pernah mengisi banyak di sana jadi memang harus dihemat-hemat banget khususnya kayak tanggal tua kayak begini jadi dengan adanya tukar poin ini itu salah satu kesenangan saya seperti bisa aja nih berizinnya aduh apapun yang karya seneng kita juga pasti seneng deh kita ingin seneng kita ingin seneng deh emang kak Arya suka tukar poin untuk apa nih kalau nah baru mau nanya penasaran nih seorang Arya Saloka gitu kan di tanggal tua emang suka tukar poin juga kayaknya udah punya semuanya gitu rasanya emang masih bisa ya tukar poin ya kak ya eh nggak mau mas aja aku punya mas aja aku punya mas aja aku punya mas aja seperti marahin yang lama gimana kak ya kak gimana kak kalau kita melihat ada sesuatu yang berbau potongan-potongan mau orang seberapapun punya banyaknya duit juga mereka pasti ngincer loh nah itu dia potongan hati juga kadang ngincer aja ambil aja apalagi aku yang nggak punya duit banyak ngeliat ada potongan-potongan gitu ngincer loh nah iya biasanya kalau karya sendiri biasanya suka nukernya gimana kak